Intro Hai Sobat Pintar Kita kembali lagi bermain bersama Bopi Bola dan Putri Duyung Kita sudah bermain Di pantai Kita sudah bermain Kita sudah bermain di Ibu Puntal Kita sudah bermain di Cafe Gurita Sekarang kita bermain Di Perpustakaan Ayo kita lihat Intro Hai adik-adik semua Mari kita belajar sambil bermain Bersama saya Si Popi Bola Ini Edu Games Bermatang pelajaran bisa di depan Ada berpitung Menggambar mewarnai Tidak ketinggalan dapat pelajar nyanyi Juga belajar kurut angka Dan logika Bersama Bobby Bola Semua Bersama Semua Bersama Hai Jika mau bermain Ketik dulu namamu pada monitor Kita lanjutkan dengan Akun Isul Hak Hari yang indah Seandainya setiap hari dapat menikmati suasana seperti ini Tunggu menyenangkan Saya jadi teringat teman saya Si Putri Duyung Mungkin Saya akan berkunjung lagi ke tempatnya Hai Putri Duyung Apakah kamu terjebak di Karang lagi? Oh tidak Saya hanya sedang bermain-main di pantai saja Bolehkah saya bermain-main di tempatmu lagi? Tentu saja Dengan senang hati Tapi sebelumnya kamu harus menggali parit lagi Agar saya bisa kembali ke air Oke Baiklah Penambahan Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh Iya Pintar Pengurangan Satu, dua, tiga, empat, lima Kurang lima Satu, dua, tiga, empat, lima Masih Satu, dua, tiga Dengan demikian Dengan demikian Kita bisa menggali paritnya Penambahan Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas Kamu memang pintar Pengurangan Satu, dua, tiga, empat, lima Dikurangi lima Satu, dua, tiga, empat, lima Masih Satu, dua, tiga, empat, lima Oh, sepuluh, kurang lima Masih lima Iya Pintar Penambahan Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas Kamu memang pintar Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Pengurangan Dikurangi delapan Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Masih satu Dengan demikian Kita bisa menggali paritnya Wah, benar-benar hal yang luar biasa Bobibola, terima kasih banyak atas bantuanmu Ah, tidak masalah Itu juga berkat bantuan teman-teman Sebagai rasa terima kasih saya Kamu akan saya ajak ke rumah saya Bagaimana? Wah, sepertinya menarik Tetapi bagaimana caranya? Kayakkan tidak dapat menahan napas lama-lama di dalam air Jangan khawatir Kan ada mutiara dua alam Dengan menelannya Kamu dapat bertahan dasar laut Tetapi kita harus memperoleh mutiara tersebut dari kerang-kerang Kita harus memanggil Raja Kerang Raja Kalian mau mengambil mutiara dua alam ya? Iya Untuk memperolehnya Kalian harus mengumpulkan kerang-kerang terlebih dahulu Anak-anak saya suka bermain peta umpet Kamu harus segera klik pada mereka Setiap mereka muncul dari pasir Oke? Kelihatannya menarik Ayo Ayo Kejar kerang-kerangnya Ini beserta yang sulit ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Antena Terima kasih telah menonton 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 Wah, memang itu pasangannya Sendok sama galpung Anak pintar, hebat Mentong, centong Buat ngambil nasi Wah, memang itu pasangannya Potol dan pembuka potol Anak pintar, hebat Pola basket di sini Wah, memang itu pasangannya Nah, ini baru benar Nah, ini baru benar Kita coba yang lebih sulit Kamu mau mengubah tingkat kesulitannya? Lihat pada gambar di buku ini Coba carilah pasangan yang tepat Dari masing-masing benda pada buku ini Mulai mirip ya Mulai agak susah Wah, memang itu pasangannya Tidak selalu kanan-kiri Wah, memang itu pasangannya Nah, ini baru benar Anak pintar, hebat Wah, memang itu pasangannya Nah, ini baru benar Wah, memang itu pasangannya Wah, memang itu pasangannya Nah, ini baru benar Nah, ini baru benar Nah, ini baru benar Wah, memang itu pasangannya Nah, ini baru benar Yang penting kesentrasi Pasti gampang Terima kasih 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 Kita tukar dengan buku bijak Nah, kita buka buku bijak Nah, pada permainan-permainan sebelumnya Kita telah mengumpulkan banyak poin pada setiap permainan Sekarang, tibalah saatnya poin-poin tersebut kita gunakan Di dalam buku bijak ini terdapat banyak cerita-cerita bijak Kamu boleh memilih salah satu cerita Dan sebuah buku akan menceritakan kepadamu Setiap kamu ingin mendengar salah satu cerita Kamu harus menukarnya dengan poin kamu Mana dulu ini? Ini sama ini ya Penggembala Pembohong Tolong! Tolong! Ada serigala datang menyerang domba-dombaku Ini yang kayak cerita di Ibn Lufbin ini Penggembala Pembohong Para penduduk desa yang mendengarnya berbondong-bondong Mengambil senjata untuk mengusir serigala Yang dimaksudkan oleh penggembala pembohong itu Tapi betapa terkejutnya para penduduk desa Karena domba-domba milik penggembala pembohong itu Ternyata baik-baik saja Hahaha kalian tertipu Penggembala Pembohong itu tertawa dengan puasnya Setelah membohongi seluruh penduduk desa Para penduduk desa pulang dengan kesal karena merasa ditipu Dan dibohongi oleh penggembala Pembohong Tak berapa lama penggembala itu kembali berlari ke desa dan berteriak-teriak Tolong, tolong, tolong Kali ini benar-benar ada serigala menyerang domba-dombaku Tolong aku Para penduduk desa yang baik hati pun segera mengambil senjata Untuk mengusir serigala Tetapi Hahaha kalian tertipu lagi Sungguh menyenangkan Kata si Gembala Penggembala Pembohong itu tersenyum dengan puas Sambil mengawasi domba-dombanya Tetapi tidak lama kemudian senyumnya berubah Ia melihat serigala datang mendekati domba-dombanya Tolong, tolong, tolong Domba-dombaku dalam bahaya Ada serigala datang menyerang domba-dombaku Teriak penggembala Pembohong sambil berlarian mengelilingi desa Para penduduk desa yang mendengarnya tidak bereaksi Karena mereka berpikir Penggembala Pembohong pasti menipu mereka lagi Tidak ada yang mempercayai penggembala Pembohong Tolong, tolong aku Domba-dombaku semuanya pasti akan dimakan serigala itu Jika kalian tidak cepat menolong Rengeknya pada penduduk desa Tetapi karena tidak ada yang mempercayainya Maka tidak ada yang mau menolongnya lagi Akhirnya domba-domba penggembala Pembohong habis dimakan Oleh gerombolan serigala Dalam hatinya Penggembala Pembohong berjanji tidak akan berbohong lagi Kata bijak Janganlah menipu dan membohongi orang lain Untuk meminta pertolongan Adik-adik mau mengulang cerita itu tadi Cerita-cerita yang lain 126 Harta karun yang tertinggal Tersebutlah seorang petani yang rajin Mempunyai lima orang putra yang pemalas Petani itu dari pagi hingga malam rajin bekerja Sedangkan kelima putranya hanya bermalas-malasan Petani itu merasa sangat sedih sekali Petra-putraku Kenapa kalian sangat membenci bekerja Tawah yang dipercayakan pada kalian benar-benar terlantat Tak pernah panen Ayo Rubahlah sifat dan pikiran kalian Lalu bekerjalah Petani tersebut berusaha menasihati putra-putranya Tetapi dinasihati bagaimanapun Tetap tidak ada yang mau bekerja Petani itu terus bekerja sendirian Dan hingga akhirnya ia jatuh sakit Dan terbaring lemah di atas ranjangnya Aku sudah tidak bisa bekerja Karena itu aku meminta kalian melakukan suatu hal yang penting Apa itu ya Banyak salah seorang petani Di sana Sekitar gunung milik kita Tersimpan harta karun Luaranya makin menunggu Para putranya terkejut Karena ada harta karun yang tersembunyi Ayah Tersembunyi di sebelah mananya Desak mereka Tetapi petani tersebut tidak dapat bertahan lagi Dan akhirnya ia pun meninggal Ayah Jangan mati Teriak mereka Ah Ayah meninggal tanpa mengatakan dimana ia menyembunyikan harta karunnya Apa boleh buat Kita harus mencari dengan menggali di sawah Lima anak laki-laki itu menjarah sawah Yang telah dibentuk oleh ayahnya sebelumnya Mereka menggali dan menggarap dari ujung ke ujung Untuk mencari harta karun itu Setiap hari mereka menggali dan menggarap sawah mereka Hingga tak lama kemudian Sawah yang mereka garap telah terolah dengan baik Dan telah panen Pada akhirnya mereka menjual hasil panen mereka dan menjadi kaya Mungkin ini adalah harta karun yang ditinggalkan oleh ayah Mulai sekarang Kita akan selalu bekerja sama Untuk mengolah sawah ini Kata bijak Bila kita melakukan suatu pekerjaan Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh Suatu saat Kita akan mendapatkan hasil yang baik Adik-adik mau mengulang cerita itu tadi? Nah, kita buka buku bijak Nah, pada permainan-permainan sebelumnya Kita telah mengumpulkan banyak poin pada setiap permainan Sekarang, tibalah saatnya poin-poin tersebut kita gunakan Di dalam buku bijak ini terdapat banyak cerita-cerita bijak Kita coba yang sudah dibeli Apakah masih bisa dihanjutkan? Oh, poin adik-adik belum mencukupi Ayo kumpulkan lagi poin yang lebih banyak Mungkin di video berikutnya Kita akan Kumpulkan sebanyak-banyaknya Dan kita Dengarkan semua ceritanya Kita coba ke ibu buntel Kemarin kita baru di luar Bersama siapa? Bu, kenalkan Ini Bobby Bola teman baru saya Halo Senang berkenalan dengan Anda Saya ingin mengajak Bobby Bola bermain di rumah ibu Tetapi kelihatannya Anda sedang sibuk Ada yang bisa kami bantu? Silahkan saja Kebetulan saya sedang menata halaman rumah saya Kalian bisa membantu saya memberi warna pada bunga Atau memberi pola pada batu-batu Di dalam rumah saya juga banyak permainan Kamu bisa mencoba permainan figura bintang Tebak posisi Dan permainan jam Ini sudah Ini sudah Yang belum di dalam rumah Ternyata masih banyak ya Di dalam rumah Mau main di dalam rumah? Silahkan Silahkan Wah Ternyata rumah ibu bagus ya Kamu pasti betah bermain di sini Iya Ayo Pilihlah mainan yang kalian suka Ada tiga permainan Mas Nah Ini ada permainan yang mengasihkan Tetapi perlu ketelitian Tempatkanlah bentuk kerang Sesuai dengan barisan warna Dan bentuk yang benar Wah Halus teliti Terima kasih selamat menikmati 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 bye hai selamat menikmati 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 selamat menikmati